Hai semuanya, siapa gak yang suka yang namanya kopi dan teh? Nah, perjalanan vlogku hari ini aku bertemu dengan sosok yang luar biasa. Kesabaran beliau, ketangguhan, ketulusan, dan cintanya beliau untuk bisa berbagi kepada sesama. Wah, ternyata di luar sana masih banyak ya orang-orang yang terlihat biasa, tapi bisa jadi mereka lebih dari kita. Gimana ya ceritanya tentang Bu Ani? Ini pengalaman beliau, ketabahan beliau dalam menjalani hidup di Jakarta. Kita simak saja ya. So, kita bisa tonton sampai selesai. Thank you. Ibu, pesen apa nih? Ada tehnya gak, Bu? Ada. Boleh deh, Bu. Aku mungkin ini aja kali ya? Teh tarik. Teh tarik ya, Bu? Pake S? Boleh, pake S. Enggak, enggak. Sangat aja, Bu. Masih pagi soalnya, Bu. Halo, Ibu. Bu, kita bisa ngobrol-ngobrol sebentar ya, Bu, ya? Apaan? Iya, boleh dong. Aduh, Ibu, duduk sini dulu. Bu, aku dengan Ibu siapa nih, Bu? Ani. Ibu Ani. Nah, bolehlah kita dekatannya, Bu. Bu, udah berapa lama jualan kopi keliling begini, Bu? Nah, tiga tahun setengahan, ya? Tiga tahun setengahan, ya? Selalu bersyukur, ya? Sama aja sih. Rezeki mah kalau waktunya ada, ya ada. Oh, Masya Allah. Iya, Ibu, ya? Kalau lagi, ya, sedikit dapatnya, ya, kita syukurin aja masih bisa usaha, sehat. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah, ya, Bu, ya? Jadi, rezeki berapapun satu hari, Satu hari Ibu jalan, tetap Alhamdulillah, ya, Bu, ya? Alhamdulillah aja. Ini Ibu kelilingnya kemana-mana aja, berarti, Bu, ya? Nggak, jangan ke sini aja. Mestok, jangan sampai nanau, gitu. Ked 1 dan ke Ked 4. Oh, gitu. Dari sholat subuh. Oh, dari sholat subuh, Ibu, mulai? Ambil sholat. Langsung siap-siap. Setiap hari bisa norongin orang. Ya, itu sukanya, Bu? Sukanya saya. Masya Allah, Masya Allah. Demi Allah, sayang. Ya, ya. Saya udah bersukur banget, ingat saya di masa lalu, keadaan susah. Ya. Saya ingat. Saya suka banyak yang tolong. Ya, Ibu. Waktu di kampung, ya, Bu, ya? Ya, di sini juga. Oh, di sini, ya, Bu, ya? Ya, ya. Jadi, di mana-mana, saya sering banyak susahnya dulu. Ya. Sekarang, Alhamdulillah, ketemu jalannya dari Allah. Ya, walaupun kita pertolongannya hanya memberikan segelas kopi, gitu ya, Bu, ya? Ya, ya. Kalau bisa ngasih-ngasih barat makanan, ya, walaupun gorengan, luar tidak. Ya. Karena saya senang di hati kalau udah ngasih orang. Ya. Masya Allah, Ibu, luar biasa. Dukanya, Bu, sedangkan dukanya, Bu? Saya kalau ingat bukanya itu, ya, ibarat kata, kita kalau ingat buka, kita malah susah. Soalnya, emang, ibarat kata seribu satu perempuan yang mau berusaha keras demi anak-anaknya. Ya. Sampai ibarat orang mau enak-enak tidur, kita mau udah kelayapan tengah malam. Saya tapi kalau udah, ibarat kata ngasih-ngasih orang, walaupun satu-dua makanan, saya udah lega banget. Oh, Masya Allah, iya, Bu, ya. Sayang, kami tak imbalan sama orang yang saya tolong, siapal, enggak. Iya, iya, iya. Namun, apa, pidonya Allah doang yang saya harapkan. Iya, iya. Jadi, kita bergantungnya sama Allah saja, ya, Bu. Wow, Ibu. Jadi, em... Walaupun dengan kondisi ibu seperti ini, ibu masih mau peduli dengan orang lain, apa yang bisa ibu berikan ke orang lain, apa yang ibu bisa kasih ke orang lain, itu bikin hati ibu bahagia, ya, Bu, ya? Ya, itu intimate, ya. Iya, bahagia, Masya Allah. Sampai 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 ampun, kalau malam gak bisa tidur menyenyak, karena pada saking, badan pada pejor, bayangin aja dari tengah 2 malam, sampai habis olah, cumul langsung berangkat, di sini ngondor, mandir aja karena saking pengen cepet api, tagangan. Iya, Masya Allah. Kadaan begini, jadi di sana ketemu orang yang punya hutang, itu belum ada angka apa-apa, Pak. Mau apa lagi, Pak? Iya. Jadi, saya kalau merasa, kalau habis ngasih, itu bukannya rugi, bukannya kecewa, saya seneng sampai rumah, tuh. Seneng, ya, Bu, ya? Benar-benar seneng. Setidaknya kita masih bisa melakukan suatu hal untuk orang lain, ya, Ibu, ya? Masya Allah, iya, iya. Memang mengharapkan itu doang satu, tuh. Kita belum punya pekal buat nanti, belum bisa ngasih yang gede. Iya, ya. Bagus. Masya Allah, iya, Bu. Assalamualaikum, teman-teman. Jadi, aku hari ini sedang bertemu dengan ibu siapa tadi, Bu, ya? Ani. Dengan ibu Ani. Beliau berjualan kopi keliling. Banyak banget, ya, cerita yang beliau share ke saya, suka dukanya, menjual kopi keliling. Jadi, mudah-mudahan dengan kita mendengar kisah beliau, kita bisa mengambil hikmah serta pelajaran tentang menjalani hidup ini, ya, Bebs, ya. So, kita lanjut lagi dengar ceritanya beliau. Oke, jangan di-skip dan terus watching, ya, Bebs, ya. All right. Kita, ibarat kata, kan katanya, dimanapun kita menuruti nama perbuatan kita. Iya, benar, ibu. Jadi, apa yang kita buat, itu pasti yang kita dapat, ya, ibu, ya. Pasti ketemu terus sama orang yang jahat. Benar, benar. Masya Allah. Karena kita, perasaan kita, emak, kita selalu hati-hati dan selalu baik sama orang, walaupun ibarat kata orang mau bilang apa, emak kita, mau menilai kayak apa, terserah. Yang penting kita berbuat baik, gitu aja. Iya, iya, iya. Balasannya orang itu, ibarat yang dikasih ngutang, ya, balasannya sama saya, baik lagi, atau dia punya pikiran buruk atau gak baik, yaitu urusan sama Allah aja. Masya Allah, luar biasa, ibu, ya. Wow. Terima kasih sekali, nih, ibu. Saya ngobrol-ngobrol dengan ibu, juga bisa menjadi masukan ilmu tentang bagaimana menjalani hidup. Jadi, ibu gak pernah berkelukesah, ya, ibu, ya. Apapun ibu jalani, dan ibu pun tetap mengucap Alhamdulillah untuk hasil berapapun, ibu, ya. Masya Allah, ya. Ya, mudah-mudahan, ke depannya, usaha ibu lebih maju. Mungkin sekarang, hanya pakai sekedar sepeda, ibu, ya. Insya Allah, dengan semua kebaikan-kebaikan yang ibu berikan ke orang-orang yang mereka pengen kopi, tapi mereka gak punya uang, tapi ibu hutangkan dulu. Nanti Allah lipat gandakan menjadi balasan kebaikan, ibu, ya. Sekarang ibu mungkin hanya berkeliling, jalan seperti ini, pakai sepeda. Insya Allah, suatu saat nanti ibu mempunyai cafe sendiri atau toko sendiri, ibu, ya. Toko kopi atau makanan kecil. Yang penting kita sabar dan ikhlas, ya, ibu, ya. Seperti yang ibu jalani sekarang. Saya sangat belajar banyak dari ibu. Terima kasih, ibu, ya. Obrolannya, keikhlasan hati ibu, ketulusan hati ibu. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga ibu ketika ibu mencari nafkah dalam setiap harinya. Menjauhkan dari orang-orang yang jolim, ibu, ya. Amin, Allahumma amin. Terima kasih banyak, ya, ibu. Mudah-mudahan suatu saat saya bisa ketemu ibu lagi, nih, ibu, ya. Masya Allah, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Setiap hari, ya. Oh, ibu setiap hari, ya, ibu setiap hari di sini. Iya, ibu lagi sehat, pasti dagang, siap hari di sini. Iya, Masya Allah, iya, ya. Amin. Ini saya terima kasih, ya, ibu, ya. Iya, ibu mau meluangkan waktunya untuk saya ngobrol-ngobrol sambil saya juga minum teh pesanan saya, ya, ibu, ya. Iya, sama-sama, Pak. Baik, ibu, eh, ini tehnya berapa, ibu? 4 ribu. 4 ribu. Ini saya berikan, ibu, ya. Udah, ibu ambil aja. Nggak usah, iya, iya, iya. Semoga ibu selalu sehat. Amin. Selalu dalam lindungan Allah SWT. Dan kita tetap semangat, ya, ibu, ya. Amin. Pasti hidup ke depan akan ada perubahan yang lebih baik, ibu, ya. Amin. Terima kasih banyak, ibu. Saya dengan Aisyah, ibu, ya. Terima kasih, ibu, ya. Assalamualaikum, ibu. Assalamualaikum.